What's up school fans, welcome back to Time Out! So I had so much fun, semoga kalian juga enjoy live stream gue tadi pagi So semoga kedepannya ini mungkin aja kita bisa lebih sering nih melakukan live stream Mungkin NBA free agency deadline akan seru juga kalau kita live stream ya So once again Time Out gang, thank you so much for the support, I really appreciate it Dan karena kita akan masuk nih ke episode Time Out hari ini Dan ini merupakan hasil dari NBA Draft 2020 Dimana menurut gue Detroit Piston, Boston Celtics, they had a great day today Boston menambahkan syutingnya mereka dengan Aaron Naismith dan juga Peyton Pritchard Sedangkan Detroit Piston, nanti kita akan bahas karena kita akan bahas trade-nya mereka Dan kadang kita ngomongin tentang Steel of the Draft Gue gak gitu kenal kalau pemain-pemain yang di second round Tapi kalau di first round menurut gue Washington Wizards had a steal man Dengan Danny F. Dujia jatuh di nomor 9 Dan ini sesuai dengan prediksi gue di mock draft, hoki banget dia jatuh di nomor 9 Karena kita tahu Danny F. Dujia ini merupakan salah satu prospek terbaik dari Eropa Dan dia diprojected untuk menjadi top 5 pick tahun ini Tapi ternyata dia jatuh ke tangannya Washington Wizards Dan menurut gue ini beruntung banget Karena memang Danny F. Dujia pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dari Eropa Dan dia udah punya pengalaman bermain profesional juga Jadi gue yakin dia bisa langsung kontribusi bersama John Wall, Bradley Bill, dan juga Rui Hachimura di Washington Wizards Dan yang kedua, menurut gue stilnya adalah jelas Tyrese Halliburton yang diambil oleh Sacramento Kings di nomor 12 Gue juga shock, Tyrese gak ada yang ngambil di top 10 Menurut gue tadi kalau gak Detroit, New York Knicks lah akan mengambil Tyrese Halliburton Tapi ternyata dia jatuh hingga nomor 12 Dan Sacramento Kings happy banget I think this is the guy Dia kalau soalnya kayak hype banget tadi pas Tyrese masih ada disitu Dan Tyrese merupakan playmaker yang jenius banget dengan court visionnya, passing-passingnya Dia ini memang pemain salah satu point guard terbaik dalam draft kalah sekali ini Dan itu kenapa menurut gue Sacramento Kings hype banget Dan yang pasti dia mainnya mirip dengan Magic Johnson Karena ayahnya ngefans banget sama Magic Johnson Jadi kayaknya sering dikasih filmnya Magic And Magic juga tadi kasih selamat ke dia Dan maybe we can call him baby Magic Johnson sekarang ini Oke, itu untuk yang first round Kalau untuk second round, gue rasa Tyrell Terry ke Dallas itu kayaknya lumayan still ya Karena kita expect tadinya dia di first round Lalu juga ada Nico Mannion di posisi 48 oleh Golden State diambil Dan yang terakhir gue gak gitu kenal nih Yaitu Cassius Winston Tapi di Twitter pada ngomongin dia semua nih Cassius Winston ini diambil sama Washington Wizards Dan katanya ini adalah seorang big man ya Kok gue gak salah ini bisa juga bagus nantinya di NBA Oke, bagi kalian yang punya informasi lebih tentang Cassius Winston Terlalu nonton tulis di comment section di bawah Dan gue bisa belajar juga Tapi yang pasti NBA draft kali ini semua teka-teki lah Kita gak tau semua pemain ini belum ada yang main secara kompetitif Mungkin selama 8 bulan terakhir Jadi saat NBA preseason lah nanti baru bisa keliatan Oke, hari ini banyak sekali berita NBA Yang pertama tapi beritanya sangat mengkhawatirkan Khususnya untuk para fansnya Golden State Warriors Dimana dikabarkan Clay Thompson mengalami cedera akiles Nah, reportnya sih dari Watch Ini kata dia lagi workout lalu cedera Dan besok baru mau melakukan MRI Dan ini pasti gue yakin para fansnya Golden State Warriors Pada nahan nafas nih Untuk nungguin hasil MRI-nya Clay Thompson Nah, ini gue takutnya agak bahaya Karena para pemain-main NBA Bintang-bintang NBA tuh udah pada ngasih semangat Dan juga motivasi Biasanya tuh kalau udah kayak gitu Itu cederanya agak parah Tapi gue mesti mendoakan dan gue mesti berharap Bahwa Clay Thompson tidak cedera parah Dan mesti bisa bermain di regular season tahun ini Karena dikasihin banget baru sembuh ACL Aduh, kalau dia kena akiles lagi sih Pasti dia akan stress banget sih Tapi gue harapkan dia tidak akan apa-apa Dan semoga cuma mungkin cedera istirahat 1 bulan, 2 bulan itu Lalu bisa bermain lagi itu yang kita doakan Karena kalau gak ada Clay Thompson menurut gue Akan berat banget untuk Golden State Warriors bisa Even masuk playoff kayaknya akan susah tuh Karena dia akan bergantung kepada James Wiseman Ruki barunya mereka Steph Curry dan juga Draymond Green Jadi kita doakan ya Yang terbaik untuk Clay Thompson Agar dia tidak terlalu parah cederanya Amin Oke Sekarang kita akan ngomongin trade Trade ini gue udah kehilangan sih Udah banyak banget Gue udah kehilangan ini nih Apa Udah kehilangan track Waduh gue udah gak ngerti tuh Kehilangan apa bahasa Indonesia ya Track ya Tapi yang pasti gue akan coba bahas Sebisa mungkin Nanti kalau gue ada salah-salah Please correct me on the comment section below Sekarang kita akan mulai dengan Trade-nya Minnesota Timberwolf Mereka hari ini busy sekali Sangat sibuk Mereka harus memilih nomor satu Mereka akhirnya memilih Anthony Edwards Dan menurut gue itu udah great banget Mereka milih dia Karena kita tahu udah ada D'Angelo Russell Lalu juga ada Carl Anthony Towns Those are the two core players In the Minnesota Timberwolf Dan akhirnya mereka mendapatkan Seorang pemain wing yang menurut gue Sangat eksplosif Dan memiliki potensi untuk menjadi all-star Nah Yang menarik trade-nya adalah Ricky Rubio balik Ke Minnesota Timberwolf Ini kalau gak salah Hanya ditukar dengan Pick nomor 17 aja Dan mereka mendapatkan balik Pick nomor 25 Tapi akhirnya kalau gak salah Trade sama New York Knicks Akhirnya mereka naik ke 23 Lalu mereka juga mendapatkan Pick nomor 28 Nah Jadi mereka Dalam trade itu Mereka mendapatkan Ricky Rubio Leandro Bolmaro Dan juga mendapatkan Jaden McDaniels Yang kita akan bahas nantinya Nah Ricky Rubio Kasih banget ya Dia ditrade dari Phoenix Suns Lalu ke OKC Sekarang ke Minnesota Timberwolf I think Tapi dia akan lebih happy Bermain di Minnesota Timberwolf Karena kayaknya timnya Akan lebih kompetitif Daripada timnya OKC Thunder Semoga gue gak salah Tapi yang pasti Jelas Minnesota Timberwolf Ingin sekali masuk ke NBA Playoff Dan menurut gue Pengalamannya Ricky Rubio Bersama Utah Jazz Bersama Phoenix Suns ini Bisa bertambah baik Untuk Minnesota Timberwolf Di upcoming season Apalagi untuk Cat dan juga Untuk D-Low I think He's gonna be in a great position Untuk bisa berkontribusi Dan kita akan ngomongin tentang Rookie yang dua diambil Yaitu Leandro Bolmaro Ini dari Argentina Dan juga dari Barcelona Kemarin mainnya Dia Bisa menjadi backupnya Ricky Rubio Wah pas banget Kata main di Liga Spanyol Mentornya orang Spanyol Tingginya sekitar 198 cm Jelas yang menjadi Yang menjadi Apa Menjadi senjatanya dia Adalah passing-passingnya dia Katanya passingnya dia tuh Tangan kanan-tangan kiri Itu selalu bagus ya Saat bermain di Liga Spanyol Bersama Barcelona Lalu ada Jaden McDaniels Jaden McDaniels ini merupakan Pemain wing yang tinggi Tingginya sekitar 205 cm Dia itu main di University of Washington Hype banget Katanya kok dari SMA Gue gak gitu tau sih Game si Jaden McDaniels ini Tapi katanya dia hype banget Nembaknya juga punya potensi yang bagus Tapi yang pasti Senjatanya dia katanya adalah Defense-nya dia Karena size-nya dia yang tinggi Dan dia tahun lalu bersama U-Dub Itu dia average sekitar 13 point per game Next ada Philadelphia 76ers Yang juga tadi pagi lumayan sibuk nih Melakukan beberapa trade saat NBA draft Kita tau pelatih mereka baru yaitu Doc Rivers Lalu juga ada GM baru yaitu Daryl Morey Jadi mereka nih kayak lagi ngumpulin shooter-shooter nih Untuk masuk timnya mereka Jadi hal pertama atau trade pertama Yang mereka lakukan adalah Dengan OKC Thunder Dimana mereka mengirim Al Horford Bersama first round pick Dan juga second round pick Untuk ditukar dengan Danny Green Dan juga Terence Ferguson Kita tau Al Horford Gajinya lumayan besar Jadi ini kayaknya hal utama Yang ingin dilakukan oleh Daryl Morey Untuk unload gajinya Al Horford Yang masih sisa sekitar 81 juta US dollar Dan performance-nya juga musim lalu Udah turun banget ya bersama Sixers Jadi itu kenapa dia dipindahkan menurut gue Ke OKC Thunder Dan ini mungkin bukan final destination ya Untuk Al Horford Karena kita tau OKC kayaknya Pengen-pemen muda aja yang main musim datang Tapi we never know Bisa aja Al Horford tiba-tiba musim depan Jago kayak Chris Polk mainnya bersama OKC Thunder Kita gak pernah tau itu kan Tapi yang pasti Sixers Dapet kembali seorang shooter veteran Yang udah punya pengalaman menjadi juara Yaitu Danny Green Siapa tau hokinya nempel Nanti ke Philadelphia 76ers Karena udah di juara 3 kali Bersama Spurs, Raptors, dan juga bersama Lakers Jadi ini merupakan satu signing yang menurut gue Bagus banget untuk Sixers And next dia dapet seorang Terence Ferguson Terence Ferguson itu adalah Pemain muda yang atletis Dan mungkin defense-nya juga nanti bisa membantu Untuk Philadelphia 76ers Walaupun memang nembaknya belum bagus-bagus banget Itu adalah trade pertama untuk 76ers Dia melakukan satu trade lagi Bersama Dallas Mavericks Dimana Doc Rivers mendapatkan mantunya Yaitu Seth Curry Yang ditukar dengan Josh Richardson Ini juga seorang shooter Seth Curry tahun lalu bersama Dallas Mavericks Cukup oke Dimana dia average size sekitar 12,4 point per game Dan juga 45% dari 3 point line So kita lihat di wing positionnya Sixers Ada Seth Curry Danny Green Lalu juga ada Tobias Harris Jadi Ben Simmons dan juga Joel Embiid Kalau di double team Mereka punya shooter-shooter untuk di kick out Yang menurut gue lumayan reliable Jadi ini menurut gue adalah awal mulanya nih Wah kita akan lihat nanti Sixers menjadi salah satu tim offense Yang mengerikan nih muslim mendatang Ini jadi Ini Doc Rivers biar deket-deket juga Kayak memantunya Biar bisa dijagain nih Biar gak aneh-aneh Seth Curry Oke next untuk Dallas Mavericks Ini jelas dia tahun lalu itu ranking 18 Untuk defensive ratingsnya Dan mereka ingin menambahkan kekuatan Untuk defense-nya mereka Itu kenapa mereka mau menukar Seth Curry Dengan Josh Richardson Kita tau Josh Richardson ini Kemampuan defense-nya cukup bagus dulu Bersama Miami dan juga Philadelphia 76ers Dan kata orang-orang Ini nanti kalau dilatih sama Ricard lah ya Katanya bisa makin jago nih Josh Richardson Jadi gue penasaran nih Dan hari ini pun kita tau Mereka had a great day Di NBA draft Dimana mereka mendapatkan Josh Green Itu juga seorang defender juga Akan membantu untuk perimeter defense-nya Dallas Mavericks I am so excited about Josh Green Menurut gue Josh Green adalah salah satu talent-tahun yang bagus juga Lalu jelas mereka mendapatkan Tyrell Terry Di second round Lalu juga masih ada Tyler Bay Nate Hinton Dan juga yang terakhir ada Fidi Namanya Freddy Sorry kok Fidi Freddy Gillespie Gillespie yang memiliki 7 foot 6 wingspan Gila wingspan-nya panjang banget Dan Freddy ini memiliki cerita yang lumayan unik Dimana Dia mulai dari NCAA divisi 3 Lalu masuk walk-on di Baylor University Dan sekarang dia berada bersama Dallas Mavericks Menurut gue itu adalah cerita yang luar biasa sekali Oke next Atau� memories Ada trade-nya Los Angeles Clippers Wah gue sadiski dari pas baca ini Landry Schmitt Salah satu shooter favorit gue Dipindahkan Dari Clippers ke Brooklyn Nets Tapi Clippers gue mendapatkan seorang Luke Kennard Dari Dari Detroit Pistons Lalu Detroit Pistons mendapatkan pick number 19 Itu koalang-kalap picknya Brooklyn Nets mungkin ya Dimana pick number 19 itu menjadi Sedik Day Salah satu shooter dari Villanova University of Villanova Oke Sekarang kita ngomongin tentang Luke dulu nih Kalau cemet mah shooter di Brooklyn Nets Udah bareng ntar ya sama Kyrie sama KD Gak terlalu harus baik dibahas Tapi katanya si Joe Harris tuh mungkin juga resign tuh sama Brooklyn Nets Kita tunggu aja tapi ya Tapi yang pasti Clippers Oke Luke Knorr This is definitely an upgrade Menurut gue kita tau cemet tahun lalu Landry agak sedikit struggling di bubble Tapi menurut gue kalau Luke Knorr sehat Dia nih kemarin ada masalah dengan Nintendo 90s Hanya bermain 28 game aja satu season Tapi dia grafiknya lagi menanjak saat dia Tahun lalu ini bermain bersama Detroit Pistons Dan sebagai starter ya Dia averagenya 15,8 point per game Dan 4,1 assist per game Dan dia adalah pemain yang spesialis pick and pop Jadi untuk posisi shooting guard small forward Kayak Clippers udah lumayan upgrade Udah lumayan banget dapet seorang Luke Knorr Gue seneng banget sih dengan hal ini So I'm excited for him Semoga aja dia tapi stay healthy Jangan sampe cedera saat bermain sama Clippers gue Nah Detroit Detroit juga had a great day Mereka udah mulai rebuilding nih Untuk masa depannya mereka Kita tau dia ngambil Killian Hayes Isaiah Stewart Ya kok mau hal itu juga mereka ambil Dan yang terakhir tadi Sadieq Bey menurut gue itu adalah Tiga pemain muda yang berbakat Dan itu akan menjadi fondasi yang bagus banget Untuk timnya Detroit Pistons ke depannya Lalu mereka juga hari ini mendapatkan Seorang Trevor Ariza Lumayan deh Killian Hayes Derrick Rose Blake Griffin Sadieq Bey Isaiah Stewart Wah I think that's gonna be a good starting five juga tuh Untuk Detroit Pistons Diem-diem oke juga tuh Dwayne Casey ya Oke Terakhir Ini ada berita dari Lakers Baru aja kita mendapatkan berita resmi bahwa Dennis Schroeder Sudah resmi nih Bergabung dengan Los Angeles Lakers Ini adalah langkah pertama yang diambil Lakers Untuk bisa melakukan repeat Musim mendatang ini Tapi gue yakin Lakers pasti akan mencoba Untuk mereklik beberapa pemain baru lainnya lagi sih Kayaknya gak mungkin deh hanya stay dengan Dennis Schroeder aja Tapi yang pasti mereka juga masih ada PR satu Yaitu untuk resign nantinya Seberapa besar Anthony Davis So gue main banyak baca di comment section gue Di video beberapa hari lalu Kita komen tentang Dennis Schroeder ke Lakers Banyak yang happy sih Mereka seneng banget dengan hadirnya Dennis Schroeder ke Lakers So kita lihat aja Karena menurut gue memang dia bisa bikin impact sih Dengan offense-nya dia lewat benchnya Los Angeles Lakers nanti Oke terakhir Tadi ada berita tentang Bogdan Bogdanovic Kita tiba-tiba gak jadi ke Milwaukee Bucks Katanya dia gak agree on it Gue gak tau ini hanya untuk artikel atau berita aja Tadi ada temen gue satu yang bilang Bahwa oh ini takut tempering nih Jadi makanya dia pura-pura bilang aja Mau masuk ke free agency dulu Tapi nanti tetep akan dipindahkan ke Milwaukee Bucks Nah gue belum tau nanti hasilnya gimana Kalau kalian nanya gue Gue juga bingung jawabnya harus gimana Tapi gue rasa sih Bogdan kayak masih ke Milwaukee Bucks nanti ya Jadi kita tunggu aja update-nya Mungkin free agency tanggal 22 Dimulai tanggal 20 ya Dimulai udah boleh negosiasi Tapi tanggal 22 Berarti 23 Jakarta ya Baru boleh nanti Mereka tanda tangan kontrak So itu dari NBA Sekarang kita akan masuk ke berita lokal Di berita lokal Tim Nasional Indonesia baru saja mengumumkan 12 nama yang akan berangkat ke Bahrain Untuk bermain di FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers window kedua Ini karena jadwalnya belum ganti sih Kalau gue lihat ya Masih sesuai jadwal Kalau di website-nya FIBA Yaitu tanggal 28 Tim Nasional Indonesia kita Akan berhadapan dengan Thailand Lalu tanggal 30 itu Harusnya berhadapan dengan Korea Selatan Tapi kita tau Main tuh Korea Selatan Bilang katanya mereka gak mau berangkat nih ke Bahrain Tapi sampai saat ini Masih belum ada statement resmi Dari FIBA sendiri Dan kemarin gue udah kenalnya ada gosip Katanya bisa aja Indonesia tanggal 30-nya Itu lawan Filipina Bukan lawan Korea Selatan Jadi kita mendingan nunggu aja Nanti kalau memang udah ada Jadwal resminya yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Indonesia Nanti baru kita bisa membahas Mungkin matchupnya Gue jujur kalau matchupnya Untuk yang lawan Thailand Gue gak gitu ngerti sih Karena gak tau pemain Thailand Siapa yang akan main Kecuali Thailand Sedangkan untuk Filipina Mereka mengirimkan Banyak sekali pemain-pemain mudanya Jadi gue expect mereka Akan main dengan tempo yang cepat Oke Ada 3 pemain yang dicoret Dari Tim Nasional Indonesia kita Ada Yudha Saputra Ada Derek Michael Gue sangat sayang Mereka dua ini dicoret Menurut gue Harusnya salah satu ada yang dibawa lah Untuk diberi pengalaman internasional Lalu yang ketiga adalah Loren Tiusoy Dan itu merupakan pencoretan Yang paling mengejutkan untuk gue Kenapa gue bilang mengejutkan? Kita jujur Kita gak tau Apa yang terjadi saat latihan Karena kita gak bisa nonton Mungkin memang Performancenya Loren lagi turun Itu kenapa Pelatih gak memilih dia Untuk berangkat ke Bahrain Tapi kalau gue Gue akan kasih sisi point gue aja ya Ini adalah point of view gue Dimana menurut gue Loren Tiusoy itu adalah Big body Di Tim Nasional Indonesia High basketball IQ Dan menurut gue dari awal Saat Coach Raiko dateng Dia yang paling cocok Dengan sistemnya Coach Raiko Toroman Jadi makanya gue pas liat Dia dicoret Gue kaget banget Nah kenapa Gue bilang tim ini Membutuhkan sosoknya Loren Tiusoy Ini no hard feelings ya Untuk semua pemain Tim Nasional Indonesia Kalau ada yang nonton Kalau menurut gue Dari komposisi rosternya ini Guardnya Banyak banget Menurut gue Walaupun gue tau Mereka pasti akan mencoba Untuk bermain cepat Mungkin untuk push the ball Every time you get the rebound Mereka mau langsung outlet Langsung ke depan Fast break itu adalah Mungkin salah satu strategi Yang ingin dilakukan sama Coach Raiko And which is menurut gue No problem Dan itu mungkin harus Dimanfaatkan oleh tim Indonesia Karena mereka memiliki Speed yang kenceng banget Satu hal nih Kita tau Kita happy banget nih Leicester Prosper Brandon Jawaro Dua pemain naturalisasi kita Akhirnya bisa membela Tim Nasional kita Di level FIBA Excited banget Gue happy banget Dan gue optimis nih Masuk ke window kedua ini Gue optimis banget Even ketemu Korea Gue bilang Indonesia Bisa memberi pelawanan Nanti kalau memang ketemunya Korea Oke Jadi Kenapa gue bilang Loren Tiusoy Ini harus masuk ke tim Tim Nas roster ini Karena Game pertama ini Untuk Leicester Prosper Gue takutnya Ini sebenernya antisipasi doang Dari gue sih Gue mungkin terlalu concern juga Gue lumayan takut Lumayan parno Karena Bc first game Itu pasti kan Pemain excited banget Apalagi udah lama nih Nggak tanding basket nih Pasti excited banget Takutnya sedikit Out of control Saat defense Dimana itu bisa menyebabkan Leicester bisa aja Kena foul trouble Brandon Jawaro The same thing Kita tau dia energetic sekali Dan ini juga pertama kalinya deh Untuk tim Nasional Indonesia Di level FIBA Gue yakin juga dia akan Semangat banget Full of energy Dan itu yang gue takutin Kalau tiba-tiba dia Kena offensive foul Dua kali Atau si Leicester juga Kena offensive foul dua kali Itu gue Mengantisipasi Itu aja Gue takut Jadi Sebenernya No hard feelings untuk semuanya I think this is a great roster Tapi menurut gue The more size you have I think it's better for the team Kalau gue sih Selalu begitu ya Karena kok Kita tau kan Tim Nasional Indonesia selalu Dulu kekalahannya adalah Stamina satu Stamina di babak kedua Selalu turun banget Dan yang kedua adalah Rebounding Jadi kenapa Kalau nggak punya big man Itu lebih bagus Apa lebih banyak Itu lebih bagus menurut gue Dan gue bilang Vincent juga bisa Menggantikan perannya Nanti kalau misalnya Leicester Foul trouble Lalu juga Kevin Jonas Gue juga bilang bisa Dua pemain itu bisa Tapi menurut gue kan Kalau punya pilihan Lebih banyak untuk big man Itu lebih bagus Kalau menurut gue Nah Tapi Selain itu Gue Men Gue sayang banget Sebenernya masih sih Gue masih kepikirannya sih Lorenzius Oh ya nggak kepilih Tapi Other than that Good luck Untuk tim Nasional Indonesia No matter what Kita pasti akan mendukung mereka semua Kita nggak sabar Untuk mendukung Dan nonton live streamnya Tanggal 28 November Dan 30 November nanti Yang pasti Yang lebih utama Daripada pertandingnya Sih gue pengen kasih tau Kepada pemain tim Nas Adalah Untuk official Pelatih Gue yakin ada yang nonton Nanti pasti Gue mau kasih tau aja Untuk hati-hati selalu Jaga kesehatan disana Please 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 pulang Be safe Semuanya tidak ada apa-apa Itu adalah yang paling penting Untuk kita semua Kalau main basket Cuma win or lose aja Nggak apa-apa Yang paling penting itu adalah Kita pulang Semua masih sehat nantinya Amin Oke Itu dari tim Nasional Indonesia Dan kita Tadi gue mau bahas tentang Yuda Kayaknya udah hampir lesmi Masuk ke Prawira Bandung Tapi gue nggak tau Kenapa tiba-tiba Postingannya didelete Dari Instagram feednya Prawira Bandung Nah Itu masih misteri tuh Sampai sekarang Tapi Kayaknya memang Yuda ini Udah hampir pasti lah ya Masuk Prawira Bandung Tapi gue belum tau nih Apakah dia boleh bermain Di Prawira Atau harus main di tim Nas Elite Muda Nantinya Kalau memang Beneran terjadi Tapi gue harapkan sih Dia situasinya Akan seperti Tivan Anthony Erga Dan juga seperti Alexander Franklin Dio Tirta Dimana memang Dia akan membela Klubnya aja IBL tuh Agar Menurut gue Itu lebih fair Untuk tim Karena mereka udah kontrak Dan udah nge-sign Pemain ini Kayaknya kalau bermainnya Di tim Nas Elite Muda Agak kurang pas Menurut gue So Yuda Akan mendapatkan mentor Yang luar biasa Arief Hidayat Dan juga Divta Walaupun memang di tim Nas Juga mentornya udah luar biasa Semua Ada Arki Ada Pras Ada Agassi Ada Abraham Dan Margrahita Tapi nanti juga dia di Prawira Bandung Akan mendapatkan Leadership yang luar biasa Arief udah juara ABL Udah pernah bermain Internasional Gue harapkan Yuda bisa Belajar banyak dari situ Dan gue Happy banget Untuk Yuda Saputra ini Karena gue jujur Waktu itu pertama kali Ketemu dia itu Di Sorry di Bogor Itu gue menonton Porda Dan gue pas liat Wah ini anak jauh banget ya Akhirnya gue mencoba Untuk mengenal dia Lebih dalam lagi Dan ternyata dia sering Dipanggil ke tim Internasional Junior Dan akhirnya kita kenal Satu sama lain Dan gue udah mengikuti Karirnya Yuda Sekitar 1 tahun Setengah terakhirlah Sampai 2 tahun So I'm so happy I'm so proud For Yuda Saputra I'm so happy Akhirnya beneran deh Masuk kayak professional So Time out geng Itu aja Untuk Berita time outnya Hari ini Thank you so much Untuk sudah menonton Time out hari ini Banyak sekali beritanya Memang dan agak panjang Videonya So thank you so much Semuanya Ini udah gelap banget Lampunya belum gue nyalahin Itu kenapa Lightingnya sedikit berbeda Main tadi But Once again Thank you for all your support I really appreciate it Gila ini keren banget sih Hari ini Viewsnya tinggi banget Tadi pas lagi live stream Once again Gue masih sangat Masih sangat terkesima Banget dengan itu So Thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace Peace